Perhimpunan pergerakan Indonesia atau PPI menilai penggeladaan yang dilakukan KPK salah alamat. Ya pasalnya bangunan yang digeledah KPK kini telah berubah fungsi menjadi markas PPI sejak 15 September lalu. Rumah di Jalan Teluk Angsa, Duren Sawit, Jakarta Timur ini pernah ditempati Anas Ulbaningrum dan istrinya Atia Laila. Dari rumah yang kini menjadi markas PPI ini, KPK menyita uang 1 miliar rupiah. Namun menurut PPI, uang itu adalah dana operasional mereka selama setahun ke depan. Uang itu didapat dari sejumlah donatur ketika organisasi ini didirikan. PPI beralasan mereka tidak menyimpan uang sebanyak itu di rekening di bank karena bendahara PPI belum terbentuk. Mereka pun berharap KPK segera mengembalikan uang tersebut. Adalah teman-teman sahabat-sahabat. Mas Anas kan sahabatnya banyak, Pak Pasek itu sahabat yang banyak, Pak Dewo itu sahabat yang banyak.